Intro Nama ku Ricky Kejadian ini aku alami beberapa bulan yang lalu Ketika aku bekerja di salah satu perusahaan bis yang ada di Bandung Setiap harinya Aku memang selalu pulang malam Namun pekerjaanku bukan sebagai seorang driver Tapi setiap hari aku harus memastikan kepulangan bis ke terminal kantorku Bahkan ada yang lewat tengah malam juga Dan ku ingat hari itu tepat malam jumlah Ku lihat jam menunjukkan jam 10 malam Di buku pencatatanku Semua abis sudah kembali ke terminal Niatnya Aku ingin segera pulang Namun karena hari itu aku tidak membawa kendaraan Saat itu aku memutuskan untuk tidur di terminal saja Menunggu sampai subuh Barulah aku pulang Aku lalu memilih satu bis untuk dijadikan tempat tidurku malam itu Karena aku pikir Tidur di dalam bisa akan lebih tenang Dibandingkan di area kantor Yang mengharuskanku Tidur di meja kerja Atau mungkin di Di tempat yang Tidak nyaman Aku berjalan menghampiri bis yang terparkir di parkiran Dan masuk ke salah satunya Namun Sebelum masuk ke dalam bis Salah satu temanku Meyakinkanku Dan bertanya Apakah aku yakin akan tidur di dalam bis itu sendirian Karena Kata salah satu temanku itu Baru-baru ini Ada driver yang kapok tidur di dalam bis karena Diganggu setan Masa sih Mendengar itu aku tidak terlalu ambil pusing Karena menurutku Ya Sudahlah Kita hidup berdampingan Dan niatku juga ingin istirahat Jadi Seharusnya tidak ada Gangguan apapun Waktu pun berlalu Kulihat jam sudah menunjukkan jam setengah sebelas malam Aku sudah berada di posisiku Di kursi paling belakang bis dan merbahkan seluruh badanku disana Namun entah kenapa Rasakan tukus ketika hilang Padahal dari tadi aku sudah Mengantuk Dan seharusnya Tinggal tidur Aku pun akhirnya membuka handphone Dan Aku teringat Kalau malam itu Malam Jumat Dan ada program Redmi AirSight di Arden Aku sedikit beranjak dari tidurku Menyalakan radio tip yang ada di dalam bis Untuk mendengarkan Redmi AirSight Ketika aku nyalakan Ternyata sudah boleh cerita Aku pun kembali ke posisi awal tadi Sambil merubahkan kembali badanku Dah lama juga gak dengerin NightmareSight Sambil mendengarkan cerita Aku pun memainkan handphone Menunggu rasakan tuk muncul kembali Aku merasa lelah sekali Sampai Di tengah cerita samar Sekilas aku melihat seperti Ada seseorang yang berdiri di luar bis Seperti sosok perempuan Awalnya aku berpikir positif Mungkin aku salah lihat Karena mustahil jika ada perempuan Di area perkiraan itu Apalagi teman-teman kerjaku semuanya pria Aku coba menghiraukannya Dan melanjutkan bermain handphone sampai Ada yang mengetuk kacabis ini Reflek aku menengok Dan ketika aku tengok Astaga Dari arah luar Jelas sekali aku melihat Seorang perempuan sedang berdiri Rambutnya panjang Namun mukanya tidak terlalu jelas terlihat Tertutup oleh rambut yang panjangnya itu Itu siapa? Ku beranikan diri untuk beranjak Dan langsung berlari menuju pintu yang terbuka Dan ketika sampai di pintu Ku buka lebih lebar lagi pintu bis itu dan Tidak ada siapa-siapa Kemana perginya perempuan tadi? Melihat itu Aku mulai merasakan Ada hal yang jangga Aku tutup kembali pintu bis itu Dan mengambil posisi tidurku lagi Ketika itu Dua cerita nightmare saya sudah selesai Dibacakan Dan aku ingat saat itu Penyia nightmare saya mengajak Para pendengar untuk menceritakan pengalaman seramnya Ketika mendengarkan nightmare saya Aku pun langsung mengirimkan cerita yang ku alami Malam itu Pada tim on air nightmare saya Sampai akhirnya ceritaku pun dibacakan Dan ketika itu aku mulai merasakan Hawa yang berbeda setelah ceritaku Atau pesanku Atau pesanku dibacakan Tiba-tiba saja Udara yang tadinya dingin kini terasa panas Dan setelah itu aku pun memutuskan untuk Tidak melanjutkan mendengarkan nightmare saya Dan langsung mematikan radio itu Karena Merasa sangat panas saat itu Aku pun membuka sedikit kaca jendela belakang Dan bisa sampai akhirnya Ada alin spoi-spoi masuk diantara Selah celah-celah kaca itu Membuat Aku pun perlahan Mulai terlelap Sampai Entah jam berapa saat itu Aku terbangun ketika aku dengar Ada suara Suara riuh dari luar Aku pikir saat itu sudah subuh atau pagi Sempat ku lihat jam di handphone ku Ternyata masih jam setengah dua pagi Namun jelas ku dengar saat itu Seperti banyak orang sedang mengobrol di luar Siapa sih malam-malam gini pada ngobrol Setengah mengantuk aku pun Berteriak Lui Risik Udah malam masih pada ngobrol di luar Ketidur nih Seketika suara itu pun hilang Sadar tak sadar aku bicara seperti itu Aku pun tidur lagi Dan tak lama kemudian Kembali ku dengar Suara orang banyak sedang mengobrol lagi Membuatku terbangun Dan ku lihat saat itu Jam dua pagi Kali ini suaranya benar-benar berisik Ramai Dan Ada apa sih nih Tanpa ambil pusi aku langsung Bangun seketika itu Sedikit emosi Membuka pintu bis dan Ketika ku lihat Tidak ada siapa-siapa Kosong Badanku lemas ketika itu juga Apa tadi itu hanya mimpi Aku pun cepat-cepat kembali masuk ke dalam bis dan Astaga Apa itu Melesat dengan cepat Seperti meloncat dan Kini berdiri tepat menghadap ke arahku Sesosok perempuan Dengan rambut menjuntai ke bawah panjang Memakai baju putih kusam Dan kini sedang berdiri di sela-sela kursi bis depan Terdengar suara tertawa Cekikikan Itu sosok Kutilanak Jantungku berdegup sangat kencang Aku coba tutup mata dan telingaku Namun suara itu seakan terdengar Menemus Banganku yang Menutupi telingaku Sampai akhirnya Ketika aku terus berdoa di dalam hati Berharap sosok itu hilang Dan perlahan Suara Suara tertawa perempuan itu pun hilang Aku perlahan Membuka tanganku yang menutupi telingaku Untuk memastikan suara itu sudah tidak ada Iya Kini suaranya sudah tidak terdengar lagi Dan kini aku pun membuka mataku Ketika aku buka mataku Sosok perempuan itu sudah tepat berada di depan wajahku Wajahnya terlihat sangat pucat Kurus Dengan bola matanya yang hampir keluar Membelalak sambil Jari-jarinya menyisir rambutnya Dia berkata Jangan berisik Dan seketika sosok itu pun hilang Buru-buru aku langsung keluar dari dalam bis Aku langsung berlari Ke arah kantor Dimana disana ada teman-temanku yang masih belum tidur Teman-temanku pun melihat Melihat aku yang ketakutan dan panik Dan bertanya kenapa Ku ceritakan kejadian yang ku alami Ternyata benar Apa yang dibilang teman-temanku Bahwa Apa yang pernah terjadi oleh Salah satu driver ketika tidur disini Itu benar adanya Dan mungkin satu lagi Apa yang ku alami ini mungkin Karena aku mendengarkan nightmare side sendirian Malam itu Dan dari situ aku percaya bahwa Jangan dengeri nightmare side sendirian itu Bukan hanya sebuah tagline untuk menakut-takuti Tapi memang Itu menjadi satu hal Yang cukup berbahaya Jika dilakukan Selamat menakutan Selamat menakut certificate